Foto kalian akan lebih bagus lagi dan video tambah stabil meskipun tanpa gimbal stabilizer sama sekalipun Oke teman-teman dan disini kita update lagi seputar Gcam LMC 8.4 Laika R18 Config Pixel Stabilizer P2 ya So dengan adanya konfig ini jadi kalian bisa langsung aja tonton videonya sampai selesai ya Karena ada beberapa hal penting yang perlu kalian tahui Oke dan untuk tutorialnya kalian bisa langsung aja lihat setelah intro berikut ini Langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah cari Gcam LMC 8.4 Laika R18 Yang disini versi 18 klik disini Ini ke iklan kalian klik kembali lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini Nanti akan muncul seperti ini kalian bisa langsung aja klik yang paling atas yang kedua ketiga juga bisa ya Kalau saya pakai yang atas ini nanti otomatis ke download ya Oke sebelum kita download untuk confignya perlu diketahui untuk perbedaan config YUP JPEG Auto ya Untuk perbedaannya itu cuma disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian ya Untuk cara mengetahuinya kalian bisa langsung download kamera 2 Probe atau kamera 2 Probe Yang ini ya ada di playstore kalian bisa download Lalu kalian buka nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang YUP ya Biasanya yang YUP kalau level full yang kedua ini itu cocoknya JPEG ya Selain itu kalian bisa pakai auto juga ya atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke kita langsung ke cara download confignya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini kita tunggu scanning file 15 detik Oke kita tunggu ini sebagai contoh download config ya Lalu klik download file Diarahkan ke sini kalian klik lagi kembali ya Lalu klik close yang di atas karena itu iklan Lalu pilih download Nanti otomatis confignya terdownload Oke kita langsung aja ke cara pasang confignya Kita buka langsung aplikasi GCAM nya Untuk perizinan kalian bisa langsung aja Ijinkan semua ya Lalu pilih down Lalu pergi ke pengaturan yang di atas Lalu pilih more setting yang ini Lalu pilih config setting yang ini Lalu pilih shape setting Lalu kalian bisa langsung pilih yes Kita kembali ke file manager Atau kita buka file manager Pastikan confignya sudah di download ya Oke kita cari config yang sudah di download Biasanya di folder download Oke kita pindahkan file config yang sudah di download Ke file lmc 8.4 Lalu pilih tempel ya Ini sebagai contoh pemasangan config Oke setelah itu kalian bisa langsung aja buka PCC GCAM nya Lalu ketuk dua kali di bagian ini Lalu pilih config Dan pilih info Ini sebagai contoh pasang config Oke terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini Jangan lupa subscribe Play comment dan share juga Oke teman-teman dan disini untuk confignya sudah terpasang di aplikasi Gcam lmc 8.4 Leica R18 Dengan config pixel stabilizer P2 ini ya Dan tanpa disetting lagi Karena confignya sudah terpasang Kita langsung aja eksekusi Kita tunggu untuk pemrosesannya Dan nice oke Seperti ini untuk hasil dari config Serta Gcam nya ya Untuk hasilnya sangatlah bagus Journey juga Cerah juga gak oversaturation ya Tentunya di aplikasi Gcam Serta confignya Oke dan disini untuk aspek rasio 16 banding 9 Dengan JAWB dan AWB di samping kiri ini aktif ya Dan untuk hasilnya seperti ini ya Untuk hasil dari confignya Sangatlah bagus Cerah juga gak oversaturation ya Untuk warnanya juga cakep banget Kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi Dan untuk pengekstrakan untuk kodenya ada di dalam video ini Oke dan kita next ya di objek yang seperti ini Dan untuk hasilnya seperti ini ya Sangatlah bagus meskipun ini backlight cahaya menghadap matahari langsung Untuk hasilnya masih tetap bagus Untuk hasil dari config serta Gcam nya Untuk hasilnya pasti sangatlah unik Sangatlah keren ya untuk hasil dari confignya Oke dan ini di lensa 0,5 atau lensa ultra wide Dan kita langsung aja jepret dengan aspek rasio persegi seperti ini ya Dan untuk hasilnya seperti ini ya Untuk mode 0,5 nya gak kalah bagus Oke dan disini kita langsung ke mode video dengan lensa ultra wide atau lensa 0,5 Dengan resolusi Full HD 60fps ya Atau 1080p 60fps Ini tanpa gimbal sama sekalipun Ini langsung pakai tangan saya ya Dan sambil berjalan seperti ini Oke disini gak ada frame-frame patah-patah ya Untuk hasil dari mode video Dan untuk hasilnya pasti akan lebih mulus ya Atau akan lebih stabil seperti ini Dan ini untuk hasil dari mode videonya Kalian bisa lihat ini tanpa stabilisasi tambahan Atau tanpa gimbal tambahan Ini murni pakai tangan saya Dan pakai config pixel stabilizer V2 ini Digicam LMC 8.4 ini Untuk hasil videonya kurang lebih seperti itu ya Oke kita langsung ke aspek rasio 16 banding 9 Seperti ini Dan kita langsung aja eksekusi Oke kita tunggu sebentar Dan nice untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Cara juga gak oversaturation ya Untuk warnanya juga keren banget ya Untuk warna dari config serta Gcam ini Dan kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi ya Dan untuk pengekstrakkan videonya Untuk kodenya ada di dalam video ini Oke kita langsung next ya Di objek yang seperti ini Dan untuk hasilnya seperti ini Di lensa utama dengan aspek rasio 16 banding 9 Dan untuk jawb dan awb nya aktif ya guys Oke kita next ya ke mode video dengan resolusi 1080p 60fps ya Dan disini pakai lensa utama atau lensa bawaan Dan disini untuk settingannya seperti ini Dan jawb dan awb disamping kiri ini aktif ya Dan kita langsung aja eksekusi tanpa gimbal Tanpa stabilisasi tambahan Ini murni pakai tangan saya Dan ini untuk hasilnya Kita tunggu setelah pemprosesan ini sampai selesai Ini berjalan seperti ini ya Untuk hasilnya kalian bisa lihat ya Atau kalian bisa tunggu untuk hasil dari Di lensa utama DigiCam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer V2 ini Oke ini untuk zoom nya juga mulus ya Atau smooth banget untuk zoom 2x Dan ini untuk zoom 1x Dan finally untuk hasilnya seperti ini Untuk hasilnya sangatlah bagus ya Seperti ini Dan untuk stabilisasinya juga kerasa ketangkap banget Untuk stabilisasi di mode video lensa utama DigiCam LMC 8.4 Config Pixel Stabilizer V2 ini Ini tanpa gimbal sama sekalipun Atau tanpa stabilisasi tambahan ini Pakai tangan saya sambil berjalan seperti ini Untuk hasilnya mulus banget Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan share juga ya Agar berapa jauh video ini menyebar luas ke dunia kita Oke terima kasih